Intro Intro Timpluk-timpluk 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 Kempluk-kempluk Kempluk-kempluk Bersambung 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 Gambarnya Mbak Tata Boleh diceritakan apa yang digambar Jadi ini ceritanya Ibu sama anak Ibunya Dia mau meluangkan waktu Untuk anaknya Untuk membaca cerita Terus anaknya senang karena dia ditemenin Ibunya Gadgetnya makannya Ditinggalkan Beratakan dibuang Karena Kak lagi kasih kan membaca buku Oh ini dia Maksudnya Mbak Tata dan Mbak Gina Balik lagi yang namanya membaca buku Memang awalnya dari orang tua terlebih dahulu Tepuk tahun dong buat Mbak Tata Ini salah satu Hal yang tentunya bisa mengingatkan para orang tua Untuk ayo ajak anaknya Sama-sama membaca Luangkan waktu untuk anak-anak membaca Begitu ya Mbak Gina dan juga Mbak Tata ya Nah berbicara tentang Kelompok ilustrasi buku anak Sebenernya kabarnya Buku itu bisa memperpanjang usia Si pembaca juga bener gak sih? Bener gak tuh? Bener banget Ya mungkin kita dari buku itu Kita bisa berimajinasi Kita gak terkungkung Maksudnya kadang kalau stress Kita baca buku, buku yang bagus ya Buku yang positif maksudnya Aku pikir sih memang bener ya Bisa melepaskan stress Iya mungkin korelasinya kesitu Betul Dan juga mungkin jadi positive vibesnya Jadi lebih banyak itu ya Lebih kreatif gitu Nah kalau Mbak Tata Ini kan Mbak Tata dari desain grafis Begitu awalnya Nah ketika Menceplungkan diri Begitu kalau mengilustrasi Buku anak Apa sih yang menjadi hal Paling menarik begitu? Selain hobinya bisa tersalurkan Misalnya Apa lagi yang menarik menurut Mbak Tata? Menceritakan cerita itu sendiri Untuk orang lain sih Itu yang paling membuat aku senang Apalagi orangnya Langsung senang banget gitu Sama ceritanya Itu hal yang paling senang Kendalanya apa Mbak? Ketika melakukan gambar-gambar misalnya Biasanya Apa ya Kurangan informasi Ide nya suka datang Suka hasilnya berganti gitu ya Atau menemukan mood gitu-gitu Oke Nah kalau misalnya Mbak Gina Ini Mbak Gina lagi lihat-lihat apa? Apa yang mau ditunjukkan sama kita? Nih ini buku Namanya pewarna langit Oke Jadi Ini dia Indonesia banget Layang-layang ya Anaknya nggak mancung Anaknya nggak bule Tapi anaknya Anak Indonesia Anak Indonesia Iya Betul Nah ini mungkin yang Anak-anak kita sekarang banyak yang Tergila-gila dengan princess Dengan Ya kebarat-baratan Barat minded Kalau katanya nambah Gila Nah kalau yang disini Ini betul-betul Indonesia Pemirsa Bisa dilihat Layang-layang adalah mainan khas Indonesia Nah Iya Betul Betul Kita belajarin Apa kita ajarkan juga anak-anak Ini anak Indonesia banget ya Begini ya Sudah jepit Sudah jepit Main layangan Pendek Ada kucingnya Ada kucingnya Iya bener-bener Tuh ada ompong-ompongnya Iya bener-bener Anak kecil kan gitu kan ya Ini memang bumi banget Maksudnya realnya kan sebenernya seperti ini Tuh main begini duduk-duduk Iya kadang kita kan lupa sekarang main di lapangan Iya bener-bener Main sama temen Kita udah lupa Nah ini akhirnya mengingatnya kembali Ih aku merinding deh Iya Ini bener-bener Tuh Eh ini main Cara bikin layangannya Oh cara bikin layangannya Iya Oke Nah baginya selain membuat Pemikiran masyarakat Indonesia Agar Indonesia minded lagi Tujuannya apa sih ketika ilustrator buku anak ini terbit Di kalangan masyarakat gitu Si kelirnya ini ya Iya Supaya eksis sebenernya Jadi kita mau mengedukasi Bahwa ada loh profesi yang namanya ilustrator buku anak gitu Kalau buat pemirsa yang ingin gabung atau ingin tahu bagaimana sih kelompok ilustrator buku anak ini Bisa menggerak begitu mengajak anak-anak atau orang tua di Indonesia bergabung bagaimana caranya? Ada kita punya Facebook Apa itu? Ya Clear buku anak Clear buku anak Clear buku anak Dan juga Instagram Instagram kita Clear underscore circle Clear underscore circle Circle Betul Jadi langsung aja disitu bisa Nah itu dia ya Pemirsa Jadi bisa langsung di cek-cek disana Bisa join juga disana Betul sekali Dan mungkin pengen lihat-lihat kira-kira ada referensi buku apalagi yang oke buat anak-anak di rumah ya Terima kasih banyak Mbak Gina Terima kasih Mbak Tata Semangat terus menginspirasi anak-anak Indonesia Ya itu dia pemirsa Dan semoga informasi kali ini yang segar banget ini gitu ya saya Selama ini kita mungkin terbiasa dengan gadget Ayo baca buku lagi dong Karena memang buku ini manfaatnya luar biasa Buku apapun terlebih lagi Kalau untuk anak Membaca buku cerita untuk anak ini manfaatnya luar biasa Bonding anda dengan anak tentunya akan semakin dekat Dan juga quality time-nya makin banyak Cobain deh pemirsa Ya untuk itu pemirsa Sayang sekali waktu satu jam sudah Intermezo menemani anda di rumah Dan jangan lupa untuk terus saksikan Intermezo Setiap hari Senin hingga Jumat jam 10 sampai jam 11 siang Untuk itu saya Muhammad Syahreza Saya Marina Bas Lompong Mbak Gina Mbak Tata pamit Dan sebentar lagi di Alfa mau nyanyi kayaknya ya Kita ketemu lagi besok hanya di Intermezo Banyak Ibu gak bikin kepo Di Alfa Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Terima kasih telah menonton!